Hai assalamualaikum jumpa lagi videoku kali ini tentang media terbaik untuk adenium nih aku dulu pernah bikin video tentang media adenium ya ini ada pasir pupuk gandang tanah dan juga sekampati ya ini ada empat komponen ini yang dicampur menjadi satu dengan perbandingan 1211 ya Nah setelah dicampur menjadi satu Nah itu sudah siap untuk digunakan Nah itu hasilnya seperti ini setelah dicampur Nah itu dulu saya bikinnya seperti ini ya ini bagus juga untuk adenium tapi sekarang aku mau bikin lagi campuran yang sedikit berbeda ya Nah yuk kita lakukan ini ada satu takar tanah ya tanah di sekeliling kita apalah tanah ya kemudian ada arang sekam tuh ini gampang sekali bikinnya arang sekam ini ya ada juga di videoku sebelumnya kalau kalian mau lihat nah ini aku ambilnya dua takar arang sekam nah kemudian ini ini sekam padi yang masih mentah ya jadi aku pakai dua-duanya pakai yang sudah dibakar dan pakai yang mentah nah ini juga dua takar Oke dan yang terakhir adalah pupuk kandang ini aku ambil dari kotoran sapi ya yang sudah jadi di pupuk ya tentunya sudah tidak bau kotoran lagi tuh seperti itu bentuknya nah ini adalah sumber nutrisi dari campuran ini ya ini untuk ini juga dua takar Oke nah ini bedanya yang tadi kan ada pasirnya ya yang ini tidak ada pasirnya tapi ada arang sekamnya lagi oke tanah arang sekam sekam padi mentah dan pupuk kandang dan pupuk kandang oke ini juga sangat bagus ya untuk adenium dan juga tanaman lain kalau kalian punya sayur mayur juga bisa dipakai ini ya Oke kita campur menjadi satu hai 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 Nanti ya Hai Hai Nah ini Tia nih Hai begini ya nih Hai Hai nah ini Tia nih sudah siap untuk digunakan campuran seperti ini oke jadi kita punya dua media campuran kalian boleh pilih mau pilih yang mana silahkan dua-duanya bagus oke dan sekarang aku mau ganti pot dengan menggunakan media yang baru yang tentunya porus dan subur sangat-sangat porus seperti ini yuk kita lakukan ganti pot ya nah tanah bekas dari tanaman adenium ini jangan kita buang ya saya mau tunjukkan bagaimana cara memanfaatkan dari tanah bekas ini ya oke ini kita ganti pot dulu dan menikmati nah tanah bekas ini saya tambahkan lagi ya saya punya lagi ini nah ini dapat langsung kita gunakan ya atau boleh kalau mau didiamkan dulu seminggu atau lima hari gitu ya tapi kalau saya biasanya langsung saya gunakan saja tapi tidak langsung digunakan ini saja ya jadi harus ditambahkan dengan komponen yang lainnya supaya menjadi subur dan porus jadi ini media yang lama ini kita anggap sebagai tanahnya ya jadi kemudian kita tambahkan sekampadi mentahnya jadi ini kita kira-kira saja ya jumlahnya tadi bekas tanah bekasnya itu seberapa jadi kita kira-kira untuk sekam mentahnya dan juga ini arang sekamnya ya kita kira-kira pokoknya nanti hasilnya akan menjadi porus dan subur gitu ya oke dan yang terakhir kita beri pupuk kandangnya ini ya kalau pupuk kandang boleh lebih banyak juga enggak papa ya Nah di kemudian dicampur seperti tadi hai 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 nah ini siap untuk digunakan tuh sudah jadi baru lagi nah ini bisa langsung kita gunakan untuk mengganti tanaman kita ya yang perlu diganti seperti tadi Nah jadi kalian bisa tahu lah pemanfaatan dari media yang lama ya itu bisa langsung digunakan asalkan yang ditambahkan dengan campuran yang lain supaya menjadi porus dan subur ya selamat menikmati 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 selamat menikmati